Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk bersama-sama menyaksikan seperti apa sih pelaksanaan program gerakan literasi sekolah di SMP Negeri Satu Karangmachol Tentunya dengan berbagai inovasi menarik yang sayang untuk Anda lewatkan Yuk check this out Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam literasi Ayo membaca Era globalisasi seperti saat ini yang ditandai dengan besatnya perkembangan teknologi Semakin mudahnya mendapatkan informasi, ilmu pematuhan, dan semakin dinamis Dan akhirnya generasi minyak-minyak yang telah mengubah seluruh tatanan sosial, pola pikir, dan perilaku masyarakat Termasuk cara pandang dan pemanfaatan perpustakaan Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi para akademisi untuk menciptakan inovasi-inovasi yang kompatibel Guna menjawab tantangan globalisasi tersebut Terlebih dengan tingkat literasi atau kemampuan membaca anak Indonesia yang masih rendah Program gerakan literasi sekolah yang dicanangkan pemerintah menjadi solusi yang tepat dalam menumbuhkan kemampuan berliterasi sejak dini dan menjadi media dalam memperkokong posisi strategis perpustakaan sebagai jantung sekolah Nah, sudah dapat bocorannya kan? Hmm, kira-kira inovasi seperti apa ya yang sudah dilakukan? Tanpa buang waktu, yuk kita kupas satu persatu Sejak tahun 2018, SMP Negeri Satukarang Moncol mulai merintis sebagai sekolah penyelenggara gerakan literasi sekolah Salam Literasi! TLS Perpustakaan yang dimiliki hanya sebagai tempat penyimpanan buku saja, kini telah berubah menjadi lebih komprehensif dan kompetitif Yaitu bahwa semua lingkungan sekolah adalah perpustakaan Berbagai program dan inovasi telah dilakukan untuk menyukseskan program gerakan literasi sekolah Di antaranya, pertama, terdapat TLS atau Tim Literasi Sekolah yang bertugas melakukan asesmen dan perencanaan kegiatan literasi sekolah dengan anggota dari guru, staf perpustakaan, dan siswa Tim literasi di SMP Negeri Satukarang Moncol terdiri dari penanggung jawab, ketua, sekretaris, bendahara, dan lima bidang di dalamnya Yaitu bidang Pembudayaan Budaya Baca dan Literasi, bidang Pengembangan Jaringan Kerjasama, bidang Sarfras dan Promosi, bidang Lomba Literasi, dan bidang Festival Literasi Selain Tim Literasi Sekolah, juga terdapat Kepengurusan Duta Literasi sebagai wadah peserta didik berpartisipasi dalam kegiatan perpustakaan dan membantu semua kegiatan yang berkaitan dengan literasi sekolah Dua, program kerja Tim Literasi diantaranya Satu, sosialisasi perpustakaan Dua, orientasi perpustakaan yang dilaksanakan oleh petugas perpustakaan pada siswa baru saat MOPDB Tiga, pelaksanaan program 15 menit membaca sebelum jam pembelajaran dimulai Empat, terselenggaranya Jumat membaca yang dilaksanakan bergantian kelas 7, 8, dan 9 Enam, terlaksananya pemberian penghargaan bintang pustaka bagi pengunjung terajin dan peminjam buku perpustakaan terbanyak Pemilihan bintang pustaka dilaksanakan setiap semester dan diumumkan ketika pembagian rapor Tujuh, terlaksananya lomba-lomba bernuasa literasi seperti lomba membaca puisi, lomba membuat poster, lomba pidato, dan sebagainya Delapan, terlaksananya penerbitan buku karya siswa dan guru Beberapa buku yang berhasil diterbitkan diantaranya kumpulan cerpen yang berjudul Sepasang Sepatu Tahun 2019 yang merupakan karya siswa Sembilan, terlaksananya sedekah buku bagi warga sekolah mulai dari siswa dan guru karyawan, alumni, dan masyarakat Sepuluh, pemutaran marks literasi yang dilakukan di setiap jeda waktu sebelum bel masuk berbunyi Tiga, pengembangan perpustakaan Demi memberi kemudahan mengakses perpustakaan dan menarik minat pengunjung Letak perpustakaan yang dulu di pojok lingkungan sekolah dengan tata ruang yang sederhana Dengan adanya program GLS perpustakaan Perpustakaan berbenah dengan mengubah letak perpustakaan yang lebih strategis, terpusat atau sentral dengan semua kawasan pembelajaran Sehingga mudah terjangkau oleh pengunjung serta desain dan tata ruang yang lebih menarik Koleksi perpustakaan yang menarik dan memadai baik koleksi buku fiksi maupun non-fiksi tersedia Penambahan koleksi yang signifikan ini tidak lepas dari peran kerjasama tim literasi sekolah dengan warga sekolah dan masyarakat sekitar Empat, pengembangan pojok baca kelas Pojok-pojok baca tersedia di setiap ruang kelas dengan buku dan materi bacaan yang menarik Selain sebagai bacaan pada kegiatan Jumat Membaca, buku pojok baca kelas juga menjadi pilihan bahan bacaan untuk mengisi waktu luang bagi siswa Hasil perkembangan kegiatan membaca buku dilaporkan pada jurnal membaca yang akan ditandatangani oleh wali kelas tiap minggunya Lima, pengembangan pojok baca sekolah Untuk memberi kemudahan mengakses koleksi-koleksi perpustakaan, sekolah juga menyediakan 3 pojok baca sekolah Yaitu di bawah tanggal kelas 7, di teman belakang panggung literasi, dan di depan laboratorium IPA Di ruang kepala sekolah, Masjid Al-Amin, dan UKS Kafe Literasi Pembangunan kafe literasi sebagai implementasi kolaborasi antara sekolah yang berliterat dan sekolah adiwiata Kafe literasi sebagai implementasi dari visi sekolah yaitu berprestasi dengan menyediakan koleksi buku yang ditempatkan pada keranjang buku di setiap meja-meja kafe literasi Berahlak mulia dengan menerapkan karakter kejujuran sejak dini Serta peduli lingkungan dengan pembiasaan pilah olah sampah 6. Majalah Dinding Karya peserta didik dipajang di sepanjang lingkungan sekolah, termasuk koridor dan kantor, dan dirotasi secara berkala untuk memberi kesempatan yang seibang kepada semua peserta didik Selain itu, mading karya siswa juga terdapat di setiap kelas 7. Lingkungan sekolah kaya teks Tembok-tembok sekolah juga tidak luput dari pemasatan program GLS Tembok-tembok sekolah dimanfaatkan sebagai media mural dengan berbagai tema literasi Poster-poster hasil karya siswa dalam lomba literasi dipajang di lingkungan sekolah tak terkecuali di kafe literasi Poster-poster afirmasi juga terpajang di sepanjang koridor sekolah dan di tempat-tempat strategis lainnya dengan tema literasi yang lebih bervariasi 8. Kegiatan-kegiatan literasi warga sekolah Lomba-lomba juga diadakan untuk mengisi kegiatan jeda waktu semester atau kelas meeting dengan ruansal literasi Misalnya, lomba mendongeng, lomba membuat serpen, lomba membaca puisi, dan lomba membuat poster Selain itu, lomba-lomba juga diadakan untuk memperingati hari-hari besar seperti hari pendidikan nasional, hari membaca sedunia, hari guru, dan hari besar yang terkait literasi lainnya 9. Pelibatan publik Antara lain, yang pertama, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga Yang kedua, UPTD Puskesmas Karangmoncol dengan bentuk kerjasama layanan pojok baca masyarakat Ketiga, Yayasan Mat Ali Ulfala dengan bentuk kerjasama pelayanan pojok baca masyarakat Yang keempat, Pospaut Nurul Umahan Kelima, TPK di Desa Tamasari, Kecamatan Karangmoncol Kampanye Gemar Membaca Kampanye ini dilaksanakan dalam kegiatan pawe pembangunan di Kecamatan Karangmoncol dengan sasaran masyarakat sekitar Di masa pandemi ini, perpustakaan juga tetap berusaha memberikan pelayanan dengan menyelenggarakan perpustakaan digital yang bekerjasama dengan ganisa digital di library Sehingga memudahkan pemustaka untuk mengakses koleksi perpustakaan dimanapun dan kapan Jangan lupa untuk mengakses koleksi perpustakaan dimanapun dan sasaran masyarakat Jangan lupa untuk mengakses koleksi perpustakaan dimanapun dan sasaran masyarakat Jangan lupa untuk mengakses koleksi perpustakaan dimanapun dan sasaran masyarakat